Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku lagi pakai custom robot Lager ini Androidnya 10 versi 5.2 stabil unofficial dari Kang Jaki nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi ya dan ada notis disitu non FBE LV dan enforcing LV itu LV apa ya LV ya buh pokoknya LV itulah cenglopnya vanilla boil jadi kalian harusnya pin gaps lagi untuk kameranya ini overall enggak ada masalah ya berfungsi secara normal sih cuman untuk kamera sound ini waktu kita disable masih ada bunyi kemudian di bagian bawah juga enggak ada fitur fingerprint shooter terus ada image stabilization dan video qualitynya udah 4k 60fps terus di bagian foto ini untuk menunya ya seperti ini ya timestamp sama watermark dia bisa muncul video ada timelapse sama slowmo ini berfungsi ini juga ya untuk foto potret square panorama ini enggak ada kendalaan kemudian untuk megis yang aku pakai versi 23.0 dan untuk safety net nya disini sudah tercentang dua-duanya ya kemudian untuk playstore nya kita cek juga di bagian sertifikasinya ternyata ini sudah tersertifikasi ya ini ini sudah tersertifikasi untuk aplikasi yang yang lumayan unik ya pertama ini mix sama sisual untuk mix ini adalah file manager dan ini sudah support buat masuk ke folder root ya Jadi kalian tinggal pilih aja di bagian sini gimana ya ada keterangan root gitu guys oh ini dia ya tuh ada keterangan root ya kemudian untuk sisual ini ya isinya cuma wallpaper wallpaper gitu langsung aja kita masuk ke menu dalamnya untuk hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN kemudian di bawahnya ada menu khususnya bootleg dumpster kalian bisa atur mulai dari status bar nya ini ini menu-menu nya ya ada traffic indikator juga tapi enggak tahu kenapa kok enggak muncul kemudian emang lagi nol internet yang mungkin ya terus ada menu-menu yang lain cuman untuk jamnya ini nggak bisa kita taruh di tengah ya guys untuk quick settingnya seperti ini menu-menu nya kemudian ada HW button Navibar fitur untuk Invert layout nya ada disini ada Navigation bar config menunya cuma satu ada pulsanya juga tapi aku enggak aktifin disini ya kemudian ada notifikasi power menu untuk power menunya kalian bisa aktifin ke Advance restart disini jadi kalau kalian mau ke recovery tinggal ketik aja restartnya kalau ada pilihannya disitu guys mau ke recovery bootloader atau ke sistem kemudian ada animasi terus ada gesture kemudian ada misle nos ada gaming mode juga ada suspend action tapi aku enggak ngerti ini fungsinya buat apa kayaknya sih soal jaringan internet gitu tapi ya enggak tahu juga sih kemudian bawahnya lagi ada menu baterai dan untuk penggunaan baterai nya itu kayak gini ya penggunaan baterai nya aku main sekitar hampir 2 jam itu kesisa baterai nya 63% guys aku rasa ini masih terbilang stabil ya wajar sih untuk kernel bawaannya dia itu pakai perf ya 4.4 juga kernel nya tapi waktu aku cek di CPU trotting hasilnya enggak tertolong guys aduh hancur pokoknya jadi aku ganti pakai DHL V13 dan untuk hasil penggunaan CPU trotting nya dapat lumayan oke lah ya ini ngaruh banget waktu dipakai main game itu enggak enak banget ya pakai kernel bawaannya jadi kalian emang harus ganti kernelnya guys biar kerasa lebih nyaman kemudian di menu display tampilannya seperti ini masih terbilang standar banget ya untuk tap to wake ini ada di beberapa tempat untuk tap to wake atau tap to nya lah pokoknya entah itu wake entah itu off ada beberapa tempat jadi kalian harus aktifkan ke semuanya lah terus ada sound paling bawah ada me sound enhancernya juga untuk pilihannya cuma sampai metal ya kemudian untuk storage nya sistem kebaca atau kepakai 11 GB kemudian langsung ke security cuman support pin sama finger pin sama smart lock ya enggak ada APP locker sama face unlock nya wah ini sayang banget ini terus loncet ke menu sistem untuk bahasanya disini juga udah ada bahasa Indonesianya kemudian paling bawah ada developer option memori nya kepake 2,4 free nya 1,5 ini katanya kurang akurat jadi kita cek di running services hasilnya free nya 1,8 ya kira-kira untuk aplikasi yang aktif cuman ada 6 doang yang aktif di latar belakang coba kalau kita cek case nya kesisa 350 MB-an ya jadi ya kalian bisa perkirakan sendiri terakhir soal quick setting nya kayak gini hotspot dan tethering bisa aktif bareng ya masih bisa akur kemudian ada screen recorder tapi disini aku pakai DU recorder karena aku rasa untuk DU recorder itu suara audionya atau suara aku ini lebih jelas guys nggak ada kresek nggak terlalu ada kresek kreseknya gitu guys makanya aku pakai DU dan untuk hasil microphone nya itu menurutku agak lumayan lebih pelan dari biasanya ya nggak tau kenapa untuk necklight ini berfungsi normal ada gaming mode juga untuk menu menu atau fitur yang lain ada di bagian bawah tapi nggak aku masukin ke atas ya biarin aja disitu kemudian untuk menu recent aplikasinya juga masih polos kalau mau clear all harus ke ujung dulu untuk menu nya cuma ada dikit dan nggak bisa kita kunci aplikasinya biar nggak ke close kalau misalkan kalian pengen aplikasinya bisa ke kunci silahkan download di playstore pakai launcher one plus aja guys terakhir soal menu panggilan bisa buat rekam obrolan saat kita nelpon nggak kira-kira kita tes dulu guys tapi ini dipakai buat daily terus dipakai buat main game selama gamenya itu nggak berat-berat banget sekelas FF sih masih bisa lah ya masih bisa aku masih ngerasa nyaman banget pakai custom ROM ini ya kira-kira kayak gitu aja untuk review kali ini kalau misalkan kalian ada unak-unak kritik saran masukan request dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar like kalau suka dislike awal rantai kabang jangan lupa beruntung diri dan kita berhubungan lagi di next video see you bye bye selamat menikmati